Anas Surbaniru memerintahkan Nazaruddin membakar semua dokumen yang terkait proses pemenangannya. Mantan Bendara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengukapkan hal itu dalam keterangan di pengadilan Tipikor Jakarta. Nazaruddin mengatakan terjadi banyak aliran dana selama proses menuju kemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tidak tanggung-tanggung 7 juta dolar dan 36 miliar rupiah disiapkan. Uang ini digunakan untuk menyuap Ketua DPC agar mau memilih Anas. Uang inilah yang diduga terkait dengan berbagai fee proyek kementerian, salah satunya adalah proyek Hambalang. Untuk menghilangkan segala barang bukti, Anas meminta semua dokumen dibakar dan Anas juga menyediakan 5 miliar untuk Saan Mustafa. Uang ini digunakan untuk membereskan berbagai urusan lainnya. Saya dipanggil Mas Anas di DPP, ada saya, ada Saan Mustafa, ada Mas Anas. Mas Anas nanya gimana permasalahannya, gini saya bilang, saya kan baru pulang dari Malang. Istri saya kebetulan lagi umroh. Saya terus dia jelaskan ini, perintahnya ambil semua dokumen keuangan, baik di praksi, DPP, bendahara, terus kantong-kantong bisnis, semua dibakar. Jangan ada yang disisakan. Terus disuruh siapkan uang 5 miliar. Untuk apa? Antar ke Saan, supaya Saan memberes-beresin media.